Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Kelak di akhirat merupakan suatu hal yang sangat didampakan bagi umat Islam Karena hanya dengan syafaat itulah seseorang dapat dengan mudah dengan izin Allah masuk ke dalam surga Satu-satunya Nabi yang dapat memberi syafaat adalah Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Setiap Nabi memiliki doa yang mustajab Maka tergesalah semua Nabi menggunakan doa itu Sesungguhnya aku telah menyimpan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat Doaku itu akan didapatkan kelak insya Allah oleh orang yang mati dari umatku Yang mereka tidak menyakutukan Allah dengan sesuatu apapun Hadis Riwayat Muslim Selain dari Nabi Muhammad SAW Ternyata ada lima hal yang dapat memberikan syafaat untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga Lantas apa saja lima hal yang mendatangkan syafaat selain Nabi Muhammad SAW itu Mau tahu jawabannya Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Karib adalah orang yang semasa hidup selalu bersama dalam keimanan dan ketakwaan Sahabat Karib seperti ini Kelak di Padang Mahsyar akan menolong dan memberikan syafaat bagi teman-temannya yang masuk ke dalam neraka Dalam sebuah hadis dikisahkan Pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka Maka demi zat yang menguasai diriku Tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran Melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah Demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka Mereka berkata Wahai Tuhan kami Mereka dahulu berpuasa bersama kami Solat dan beribadah haji Lalu difirmankan kepada mereka Luarkanlah orang-orang yang kalian kenal Maka wajah mereka diharamkan atas neraka Mereka mengeluarkan banyak orang dari neraka Ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya Dan ada yang sudah sampai ke lututnya Orang-orang mukmin itu berkata Ya Tuhan kami Di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan Allah berfirman Kembalilah Lihatlah kembali Barang siapa yang kalian temukan di hatinya Ada kebaikan meski hanya seberat dinar Keluarkanlah Kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang Lalu mereka berkata Ya Tuhan kami Kami tidak tahu Apakah di neraka masih ada orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan Allah berfirman Kembalilah Lihatlah kembali Barang siapa yang kalian temukan di hatinya Ada kebaikan meski hanya seberat setengah dinar Keluarkanlah Mereka dapat mengeluarkan lagi banyak orang Setelah itu mereka berkata Ya Tuhan kami Kami tidak tahu Apakah di sana masih ada seseorang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan Allah berfirman Kembalilah Lihatlah kembali Barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya Terdapat kebaikan Meski hanya seberat atom Keluarkanlah Lagi-lagi mereka dapat mengeluarkan banyak orang Hadis riwayat muslim Amalan puasa yang dilakukan saat di dunia Amalan puasa yang dilakukan baik di bulan Ramadan maupun di waktu-waktu lainnya Ternyata bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat sehingga masuk ke dalam surga Hal itu karena orang yang gemar berpuasa akan dipanggil oleh pintu surga khusus sehingga menyebabkannya masuk ke dalam surga Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Surga memiliki delapan buah pintu Di antara pintu-pintu tersebut ada yang dinamakan pintu arroyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Hadis riwayat bukhori Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa pintu surga arroyan akan memanggil orang-orang yang gemar berpuasa Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu arroyan Hadis riwayat bukhori dan muslim Cinta Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya Orang yang cinta kepada Al-Quran akan selalu membaca, mentadaburi dan juga menghafalkan ayat-ayatnya Buah dari rasa cinta itu membuatnya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak pada hari kiamat Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemiliknya Bacalah Zahrawain atau dua cahaya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti mendung atau seperti awan Atau seperti dua kelompok dari burung yang berbulu Membantu menghalangi untuk pemiliknya Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya berkah dan meninggalkannya suatu kerugian Dan tukang sihir tidak dapat mengganggunya Hadis riwayat muslim Sabar ketika mendapat musibah kematian Bagi orang tua terkadang mendapat musibah berupa anak yang meninggal adalah suatu kesedihan yang sangat mendalam Akan tetapi apabila ia redoh atas takdir dan ketentuan dari Allah atas meninggalnya anak tersebut Akan menjadi sebab ia mendapatkan syafaat dari anaknya untuk dimasukkan ke dalam surga Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya Apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut Hadis riwayat Ibnu Majah Dalam riwayat lain dijelaskan Siapa yang ditinggal mati Tiga anaknya yang belum balik Maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka Atau dia akan masuk surga Hadis riwayat Bukhari Amal sedekah yang selalu dilakukan sewaktu di dunia Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam Salah satu keutamaan dari dianjurkannya bersedekah Karena kelak di akhirat sedekah dapat menjadi tempat bernaung Dari panasnya keadaan di padang mahsyar Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Ada tujuh golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah Dalam naungan arsinya pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah Yaitu seorang pemuda yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah Pemimpin yang adil dan jujur Seorang laki-laki yang diajak berselingkuh oleh seorang perempuan cantik dan berpangkat Lalu mengatakan Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin Seseorang yang merahasiakan sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya terhadap tangan kirinya Seseorang yang hatinya selalu tertambat di masjid-masjid Allah Dan dua orang yang masing-masing bermaksud menjalin persaudaraan karena Allah Lalu dalam keadaan demikian itu Mereka berpisah Hadis riwayat Tabrani Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan mengenai amalan yang dapat mendatangkan syafaat di akhirat Selain syafaat dari Nabi Muhammad SAW Tentunya itu semua bisa terjadi atas ridho dari Allah SWT Semoga kita semua kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Dan juga salah satu dari kelima hal ini Amin Ia robbal alamin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati